Intro Ya, meskipun bersatu sebagai rival saat mempunyai klubnya masing-masing Demar Junior yang bermain di PSG dan Lucas Pacueta di Olympique Lyon Keduanya berhasil menyatukan chemistry dengan sangat baik bersama squad team nasional Hingga akhirnya, aksi dua bintang Brazil tersebut saat mengarik Peru benar-benar menjadi kunci rusak Yang limi pertahanan tim awan Dan inilah The Duo saat memang pelayani rekan di limi serang Brazil Pacueta Ya, jika di sekuat tim Tenggum, Messi menjadi tulang punggung performa impresif Argentina hingga saat ini Di sisi lain, bintang Brazil yang membela Brazil, Demar Junior Merupakan kunci utama dari squad Brazil di ajang Copa America Keduanya sama-sama menjadi kunci lini serang Menciptakan gol dan memberikan asis di wapangan Hal yang pada akhirnya, Brazil mengantarkan squad Brazil melaju ke partai final Copa kali ini Usai satu asis tambahan Diciptakan Demar saat memberikan umpan matang pada Pacueta saat mengalahkan Peru 1-0 Ya, berstatus sebagai juara bertahan Copa edisi terakhir Brazil jelas menjadi favorit juara Copa tahun ini Bagaimana tidak, dinilai para pemain bertalenta yang bermain di pentas Eropa Aksi-aksi bintang Seleco tak mampu dihentikan lawan-lawannya Dimana salah satunya ditunjukkan oleh chemistry dua bintang Brazil Neymar dan Pacueta Ya, meski tak tampil menonjol di babak fase grup Kehadiran Pacueta di babak perempat final dan semifinal tentu menarik perhatian Bagaimana tidak, menghadapi Chile yang merupakan satu-satunya pencinta gol untuk kemenangan Brazil 1-0 Dimana hal itu, kembali ia tunjukkan di partai semifinal Saat kerjasamanya dengan Neymar di sepanjang laga tersebut Brazil ia tutup dengan sebuah gol penentu usia mendapatkan asis brilliant dari Neymar Junior Lihatlah aksi keduanya saat menghancurkan Cimberu Kecatiran Pacueta di sepulsa Kecatiran Cimberu Kecatiran Cimberu Kecatiran Cimberu Ya, dalam laga itu sendiri Satu asis yang berhasil diciptakan oleh Neymar Ditambah dengan performa menawanya di laga tersebut Berhasil menempatkan namanya sebagai man of the match di laga tersebut Yang membuat 5 dribbings sukses, 2 kepas, 5 tembakan, dan 1 berhasil menjadi asis Sedangkan Pacueta bermain lebih efektif ketika membuat 3 kepas dengan 1 tembakan Dia berhasil menciptakan goal kemenangan untuk sekuat timnas Brazil Ya, dengan kemenangan itu sendiri Brazil sekali lagi berhasil holos ke partai final Copa America Mereka pun akan segera menghadapi pemenang antara Argentina dan Colombia Sementara bagi Neymar, kemenangan ini menjadi begitu penting Karena saat Braille juara pada Copa terakhirnya Dia tak bermain di lapangan karena sedang dalam masa citera Dan ia pun berharap agar bisa menghadapi Argentina di partai final nanti Saingin Argentina, saya punya teman di sana Tobar arogan, dia tidak sopan kepada semua pemain yang diajak bicara Dia sangat arogan, itu tidak normal Dia tidak bisa menjadi wasit di jari final Copa America Ucap Neymar yang juga nampak marah dengan kepemimpinan wasit hari ini Ya, sementara itu dengan satu asis yang berhasil diciptakan Neymar Junior Pemain Brazil ini kini telah menciptakan tiga asis Ya, hanya tertinggal dari penguncak asis sementara Messi yang telah menciptakan empat asis Sedangkan untuk goal, Neymar telah membuat dua goal di ajang Copa America Dan laki-laki tertinggal dari penguncak sementara Messi dengan empat goalnya Sedangkan untuk terahan bersama squad tim nasional Brazil Neymar kini telah membuat 68 goal bersama Brazil di sepanjang karirnya Itu adalah jumlah goal terbanyak di belakang Legenda Pele Tetapi untuk asis, Neymar adalah yang terbanyak dalam sejarah Brazil Dengan catatan, 41 asis yang telah ia ciptakan Ya, jadi itulah kejenisian Neymar dalam melayani Pacueta Rivalnya saat bermain untuk tim yang ia bela Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!